Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Lok Sumawe melakukan pembersihan saluran pembuangan air atau drainase di sejumlah titik di jalan protokol, jalan penghubung kecamatan, hingga pasar yang rawan terjadi banjir. Pembersihan yang dilakukan pada Rabu 13 September menggunakan alat berat serta dang trat untuk mengangkut endapan atau sedimentasi. Saat pengangkatan endapan lumpur dari drainase, petugas menemukan sampah plastik, limbah rumah tangga, dan benda-benda lain yang tidak seharusnya dibuang ke saluran air ataupun ke parit. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Lok Sumawe, Suib, mengatakan kegiatan pembersihan drainase ini rutin dilakukan dengan memanfaatkan momentum sebelum musim hujan tiba. Ia berharap kegiatan ini bisa mengurangi dampak banjir, terutama di kawasan Hagu Selatan, Jalan Listrik, Pajak Impres, Jalan Camudera, serta pusat Kota Lok Sumawe. Kita antisipasi banjir, memperlukan dengan kita bersihkan saluran di semua titik-titik yang berpotensi terjadi benangan, mungkin kita berharapkan akan berkurang skalasi banjirnya. Dalam pembersihan ini, petugas harus melakukan pembongkaran di beberapa titik karena drainase tertutup oleh adanya pengecoran. Ada pun petugas yang terjun melakukan pembersihan ini, selain dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK, juga melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, serta Satpol PP. Dari Kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh, Trivani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!